Yuhu everybody kembali lagi dengan saya Ali di channel Antimeta Di video kali ini saya akan share ke kalian beberapa game PC ringan terbaik bertemakan zombie Ada banyak tema game yang disukai para gamer salah satunya adalah game yang bertemakan zombie ini Game yang bertemakan zombie ini biasanya tidak jauh dari kita sebagai pemain diharuskan bertahan hidup Melawan melarikan diri dari zombie Nah pada video kali ini saya sudah merangkum beberapa game zombie ringan yang cocok kalian mainkan di PC low end State of Decay State of Decay adalah game action adventure survival horror yang dideveloperi oleh Undead Labs Dan dipublish oleh Microsoft Studio Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, Xbox 360, dan Xbox One Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer State of Decay berisi elemen pertempuran dan survival yang dimainkan dari perspektif orang ketiga Player bertanggung jawab atas sekelompok kecil penyintas dan dapat mengikuti alur cerita Atau melakukan tugas yang memastikan kelangsungan hidup di komunitas mereka Left 4 Dead Left 4 Dead adalah game FPS survival horror yang dideveloperi oleh Valve dan sekaligus publishernya Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di bawah-bawah platform yaitu Microsoft Windows, Xbox 360, dan Mac OS X Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Left 4 Dead adalah game FPS di mana player mengendalikan salah satu dari 4 karakter Jika bermain single player, sisa karakter yang tersedia dimainkan oleh bot Tujuan utama dari game ini adalah untuk melawan infeksi zombie dan mencapai area aman dalam keadaan hidup Dead Island Dead Island adalah game action survival horror yang dideveloperi oleh Deadland dan dipublis oleh Deep Silver Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, OS X, dan Linux Mode yang dapat dimainkan dari game ini Terima kasih jumpa RumiG kamu men diejauh KAMり Terima kasih KAM Terima kasih. 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 Resident Evil 5. Resident Evil 5 adalah game third-person shooter survival horror yang didevelopori oleh Capcom dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Mode yang dapat dimainya. Mode yang dapat dimainya dari game ini single player dan multiplayer. Resident Evil 5 adalah game survival horror dengan perspektif orang ketiga. Player dapat menggunakan berbagai senjata termasuk pistol, shotgun, assault rifle, granat, dan masih banyak lagi. Game ini melibatkan pertempuran boss, banyak diantaranya berisi peristiwa waktu cepat. The Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead merupakan game grafik adventure interactive drama yang didevelopori oleh Telltale Games dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. The Walking Dead merupakan game grafik adventure yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga dengan berbagai sudut kamera sinematik. Di game ini pemain berperan sebagai Lea Efret yang bekerja dengan sekelompok orang yang selamat untuk tetap hidup di tengah wabah zombie. Killing Floor 2 Killing Floor 2 merupakan game FPS survival horror yang didevelopori oleh Tripwire Interactive dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2016 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Killing Floor 2 merupakan game FPS yang bisa dimainkan sendiri maupun bersama-sama hingga 6 pemain. Game ini dirasarkan pada peristiwa di game yang pertama, di mana perusahaan bioteknologi Horzen berusaha membuat klon militer dan dibajak oleh seorang peneliti gila yang melepaskan klon di seluruh Inggris. Killing Floor 2 ini terjadi sebulan setelah game pertama, di mana wabahnya telah menyebar ke luar Eropa. Oke, itulah tadi 10 game PC ringan dengan bertemakan zombie terbaik. Nah, dari 10 game tadi, kalian udah pernah mainin game yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar. Mungkin videonya sampai disini saja. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video ini.